Halo guys welcome back to my YouTube channel video kali ini kita akan melihat cuplikan mega series panggilan yang tayang hari ini 21 April 2022 episode 20 kali ini lian diserang oleh pria bertopeng dan juga anak buahnya di jalanan namun kali ini ternyata dibalik topeng tersebut adalah ulah dari kakak voke yang ingin menghabisi lian bersama dengan anak buahnya namun justru di pertarungan kali ini lian merasakan hal yang aneh yaitu pria bertopeng tersebut seperti orang yang membunuh tunangan voke dan lian pun merasakan itu semua dan benar-benar lian merasa curiga bahwa yang ada di hadapannya adalah orang yang membunuh temannya dan yang menuduh dirinya adalah pembunuhnya namun ternyata kali ini lian sudah menemukan tanda-tanda bahwa pembunuh sebenarnya ada di hadapannya itu apakah benar-benar kali ini yang membunuh tunangan voke adalah kakak voke sendiri apakah kalian bisa kali ini membersihkan namanya dengan mencari pelaku sebenarnya sementara itu kali ini raja bersama dengan hiku tengah di jalan dan membawa kompas mereka namun secara tiba-tiba ada penjahat-penjahat yang tiba-tiba sehingga saja menemui raja di jalanan dan pada akhirnya mengambil kompas itu apakah benar-benar kompas raja kali ini jatuh di tangan orang yang tidak tepat ya guys di lain tempat sepertinya ada suatu momen dimana kali ini lian habibi kita dan juga voke berkumpul di suatu tempat untuk acara dan sahabat sama voke terlihat begitu cantik dengan gaun yang dikenakan dan tidak seperti voke pada penampilan sehari-harinya yang dikenal tomboy melihat voke yang sudah datang dan di samping lian kemudian habibi pun mencoba menginjak lian dan memberikan kode bahwa ada voke di sampingnya dan untuk mengajak dan sahabat bersama namun sepertinya lian pun lian tak mau dengan semua ajakan yang dilakukan habibi namun habibi terus memaksa agar lian berdansa dengan voke di momen itu hingga pada akhirnya pun kali ini terlihat lian mengajak dansa voke sedangkan habibi bersama dengan kita wah terlihat ya guys kali ini dua couple yang benar-benar sangat enerjik dan tentunya membuat kita senyum-senyum sendiri ya guys ketika mereka benar-benar bersama dalam waktu yang sama awalnya kali ini lian pun tak mau dengan ajakan habibi untuk lian mengajak dansa voke namun itu yang harus dilakukan lian karena memang yang belum mendapatkan pasangan adalah lian dan juga voke terlihat kali ini sebenarnya baik voke dan juga lian memang ingin berdansa bersama namun seperti biasa ya guys lian dan juga voke memiliki gengsi yang besar satu sama lain dan terlihat cuek di hadapan satu sama lain dan terlihat pula kali ini akhirnya lian pun mengajak berdansa dengan voke namun dan saya yang mereka lakukan benar-benar lucu dan membuat kita ketawa ya guys terlihat begitu kakunya lian mengajak dansa voke namun di tengah-tengah dansa tersebut sepertinya ada momen dimana kali ini voke hampir terjatuh namun lian siap siaga untuk menolong voke wah makin penasaran ya guys dengan second scan dansa antara voke lian dan juga habibi sekaligus kita kira-kira dibikin baper seperti apa ya guys oleh dua pasangan ini dan kira-kira ada kelucuan-kelucuan apa yang dilakukan lian dan juga voke ketika mereka berdansa bersama sementara itu baik voke lian ataupun habibi dan juga kita sedang menikmati waktu berdansa bersama dan bernostalgia bersama namun tiba-tiba tak terduga datanglah penjahat-penjahat ke acara tersebut dan penjahat-penjahat itu meminta agar semua pergi dari tempat itu apakah laki-laki kali ini adalah ulah dari kakak voke yang benar-benar cemburu melihat voke berdekatan dengan lian ya guys sehingga kali ini memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan acara yang sedang dihadiri oleh voke dan juga lian wah benar-benar keterlaluan ya guys kali ini karena memendam perasaan yang begitu dalam kepada voke voke kakak voke benar-benar merasa cemburu dengan kedekatan lian dan juga voke sementara itu kali ini voke pulang ke rumah setelah bertemu dan berdansa dengan lian namun tiba-tiba kali ini kakak voke dan dan juga anak buahnya pun menghadang voke dan mempertanyakan dari mana voke dan berdandan secantik itu apakah kali ini voke benar-benar sudah lupa dengan balas dendam terhadap lian namun dengan bijaknya kali ini voke voke memberikan jawaban bahwa dirinya bukan lupa namun kali ini dekat dengan lian sebenarnya ingin mencari tahu siapa pembunuh calon suaminya yang sebenarnya karena tahu bukan lian yang melakukan semua itu dengan berbicara seperti itu kakak voke pun begitu panik karena memang kakak voke yang membunuh tunang voke itu wah kira-kira kapan ya guys rahasia ini akan terbongkar agar voke dan juga lian tidak ada permusuhan satu sama lain karena kesalahpahaman yang dilakukan kakak voke wah karena seperti kita ketahui guys kakak voke menyimpan perasaan kepada voke yang notabene adalah adik dirinya makin penasaran kira-kira seberapa lama lagi voke akan membongkar rahasia ini jangan lupa saksikan terus mega series industriar panggilan setiap hari pukul 18.00 terima kasih ya guys setelah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati